Produk UMKM di pasar online masih minim. Pemerintah meminta pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk ekspansi ke bisnis digital. Saat ini jumlah UMKM RI yang menjual dagangannya secara online baru menyentuh 13% dari total UMKM di seluruh wilayah Nusantara. Jumlah itu masih sangat rendah. Sementara tren bisnis ke depan, konsumen lebih memilih pembelian secara online karena lebih aman dibanding bertemu secara langsung. Menteri Kooperasi dan UMKM Teten Mas Duki menyebut ekspansi ke bisnis digital itu penting bagi UMKM. Selain itu bisa menjangkau jaringan lebih luas. Penjualan online juga mempermudah akses perbankan. Untuk itu sambung Teten agar lebih laku di pasar online, UMKM harus lebih inovatif dengan kualitas produknya. Tak hanya itu pelaku UMKM juga harus memperbaiki packing atau kemasannya. Kemudian harus menjamin higienitas produk karena konsumen ke depan akan meningkatkan standar kesehatan karena pandemi COVID-19 ini. Menteri Teten meminta perusahaan-perusahaan seperti GoFood untuk bekerjasama dengan UMKM dalam skala yang lebih luas. Termasuk bersama-sama membangun dapur produksi bagi UMKM. Tujuannya agar UMKM bisa bersaing dengan produk asing yang banyak beredar di pasar online.